Kalau yang di musim itu antik, kalau kamu cantik Rencananya kedepannya apa lagi? Pengen ditambah sunroof Oke Biar kayak Alphard Oke Tampai sunroof Bisa Udah Paling tambah dia aja di dalam Ku mau dia Tak mau yang lain Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Di channel video terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah di video kali ini Gue sudah bersama 2 orang yang Wah Tampan dan cantik Hai 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 Oke boy, kali ini gue akan kembali lagi ke notif Nongkrong otomotif Di samping kanan gue sudah ada Kak Zania Dan sampingnya lagi ada Mas Zani 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 Zania Wah Jadi Kembar Bukan jodoh nanti Bukan Bukan dong Kan namanya Sama Gak boleh Gak apa-apa Gak masalah Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kata siapa? Kata aku bersen Gak gitu loh Mas Bisa Zani 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 Lucu lho dia. Emang lucu. Langka. Langka. Berarti harus dilir setarikan dong. Dilir setarikan? Ya kali apa dilir setarikan? Kan katanya langka. Jangan dilir setarikan. Dimiliki aja. Eksperimen yang bareng sama Kak Zania. Eh, Kak Zan. Eh, Kak Zan. Bingung ya? Sama Kak Zan. Ini baru-baru sih. Jadi dia lagi ngongkrong di depan mobil. Gue liat dari jauh. Yaudah aku tes langsung. Samperin langsung? Samperin langsung. Gak usah pake busa basi. Dan akhirnya kena juga. Tidak sadar Kamela sama sekali sampai akhir. Oh iya? Iya. Apa waktu itu? Apa? Eksperimen pake Vespa. Naik Vespa? Naik Vespa. Yang warna pink itu ya? Betul sekali. Pinky boy. Ya kan? Sad boy. Terus dia mau go. Dia mau go? Mau go. Ini belum diceritain? Maksudnya gak janji ya? Gak banyak. Jadi kamu lagi nongkrong? Aku bukan nongkrong. Jadi aku lagi janjian sama temen aku kebetulan di daerah situ. Hmm. Dia lewat. Tiba-tiba motornya berhenti. Mogok. Ternyata apa? Kehabisan bensin. Oke. Terus dia habis dari luar. Habis makan. Kenyang dong? Kenyang kan? Bisa lah. Ada motor. Iya. Tapi dia gak ada duit untuk bensin. Gak bawa duit sama sekali. Jadi dia keluar cuma bawa duit untuk makan dolar. Pinter kan? Pinter gak? Pinter ya? Pinter. Waduh. Dan ada yang tersembunyi lagi nih. Apa? Tadi aku beli pelek disini kan kurang uang 8 juta. Uang aku tuh gak kurang. Aku pengen eksperimen kamu. Oh gitu. Dan ternyata. Udah bayar. Baik. Udah bayar. Nanti bakal aku ganti sih. Nanti bakal aku ganti. Dan ini dibongkar disini doang. Di aku belum. Di aku belum. Dan kamu belum tau ya? Belum. Tapi kan udah dibayar. Belum tau juga? Tapi kan udah dibayar. Tapi kan udah dibayar. Nanti aku ganti. Lebih ya? Pasti. Bentar. Dia mau gok terus minta duit sama kamu gitu? Gak minta duit sih. Lebih kayak minta tolong gimana. Aku bingung. Dia minta tolong duit. Tapi juga gak punya duit. Iya. Dia gak minta tolong gimana ya. Bingung. Terus aku kan gak mungkin juga ngedorongin posisi. Kan aku bawa mobil juga waktu itu. Aku cuma bisa. Yaudah kamu beli aja bensin gitu. Mana tau kan di depan. Ada tukang bensin. Eceran gitu. Ada yang nolongin juga dia untuk ngedorong gitu. Masa aku gak harus ninggalin mobil terus ngedorong gitu? Kan dia abis makan. Harus punya tenaga untuk ngedorong. Iya. Tapi kan pulangnya jauh. Iya. Masalahnya itu. Masa dia berapa kilo harus ngedorong gitu kan? Dipikirin banget loh sama dia. Baik banget ya. Parah sih. Parah. Tadi udah bayarin vela. Langkah. 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 Ini kayak yang kita museumkan yuk. Beli formalin. Diawetin dulu. Ya ampuh. Jangan. Oh iya. Lanjut. Apa-apa? Jangan dimuseumkan. Lalu tiga. Dirawat. Kalau dimuseumkan dibiarin aja. Dirawat dong. Barang yang dimuseumkan itu kan masih dirawat juga. Iya sih. Berarti dimuseumkan itu antik. Kalau kamu cantik. Nah. Selanjutnya. Gue juga pernah lihat lo sempet bikin prank-prank di mobil gitu ya? Iya. Eh. Prank pakai mobil bukan di dalam mobil. Iya maksudnya pakai mobil itu. Oke oke. Nah. Gue pengen tanya nih. Apa sih arti sebuah mobil. Bagi seorang content creator kayak lo. Mobil. Mobil. Transportasinya. Kayaknya jawaban dia lebih menarik nih. Oke. Engkak. Apa arti mobil. Bagi gue. Penting banget lah. Sangat mobil. Bagi dia. Oh iya 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 iya. Gak fokus begini nih. Gak fokus. Aku gak fokus. Kenapa? Kupikiran kamu. Cintaku padanya. Tak main-main hatiku. Kenapa mas? Oh iya. Maafin ya. Aku soalnya bingung. Jadi bingung. Kamu. Tengah. Apa apa. Sari kita. Udah. Apa arti mobil bagi seorang Kak Zan. Zan yang mana dulu. Kak Zan. Bukan mas Zan. Tolong ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Jangan sampai salah paham. Ini salah paham panjang urusannya nanti. Harusnya bukan Kak Zan. Apa dong. Sayang. Harus disayang. Juga. Siam berhenti di 12. Lanjut. 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 Apa arti mobil buat kamu? Apa sih? Ya penting banget karena sangat membantu. Apa? Sangat membantu aktivitas lah. Contohnya? Kerjaan Ya kemana-mana lebih gampang aja sih Itu pasti dalam mobil itu ada baju, ada tas, ada sepatu, ada mantan Banyak sepatu, oh mantan nggak? Oh nggak Kayaknya mobil aku nggak pernah dinaikin mantannya Kenapa? Masa jalan pake mobil cewek? Biasa aja perasaan ya Yang penting mobil ada kursinya Kan sekarang emansipasi ya kan? Karena apa? Karena aku nggak suka kalau di mobil aku ada yang ngerokok Kan kalau jawa orang ternyata merokok Enggak sih Enggak juga Enggak siapa Aku ngerokok Aku juga merokok Tapi aku nggak suka kalau ada orang yang ngerokok di mobil aku Tapi kalau misalkan aku yang ngerokok? Nggak mau Kalau dia? Nggak juga Eh aku nggak merokok di mobil soalnya Oh sama Aku nggak biasa merokok di mobil Tapi kok jatohnya kayak saingan gini ngobrol tuh? Enggak sih Pren-pren Masa saingan? Enggak lah Enggak Terus Kita lanjut aja kali ya Lanjut 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 Beritik lagi Nah terus Coba deh Pengen nanya masalah modifikasi Modifikasi mobil apa aja yang udah pernah dilakuin? Belum pernah Nanyanya ke dia dulu Kok aku main terobos aja ya? Gercep sih Bagus Berarti kalau misalkan cepet dalam hal makan atau apapun itu berarti dia rajin? Bukan maksudnya dia tuh pimpin perempuan yang to the point Bisa jadi yang to the point Nggak perlu bahasa basi Nggak perlu Hai apa kabar gitu Langsung aja tujuannya eh pinjem ditem Betul Kok betul? Betul Betul Jadi apa? Modifikasi Lampu Lampu? Lampu dulu Lampunya diapain? Diganti yang lebih terang lagi Kenapa diganti yang lebih terang? Biar masa depan aku sama dia cerah Lanjut Oke lanjut Lanjut Lampu tadi Lampu awal Lebih terang supaya Supaya ini lah ya Apa namanya kalo olah yang jatir tuh Tidak terkendala dengan masalah gelap apa segala macam gitu Soalnya sebelumnya kan masih rada gelap gitu Sebelumnya Berarti bawaan dari dealernya itu masih kurang ini lah ya Kurang umurni lah ya Iya Terus apa lagi masih layar lampu? Terus abis itu ganti layar Ganti layar? Oh head unit Kenapa diganti head unitnya? Biar lebih cakep Jadi kalo misalkan layar gede kan kayak cakep aja gitu Terus bisa Bisa liat video sih Karena emang kebutuhannya nonton juga di mobil Iya betul Kalo misalkan lagi nunggu Mau meeting mau apa ya kan Nonton dulu di mobil Nonton youtube sendiri? Yoi Siar adsense banyak ya kan Nonton-nonton sendiri aja udah Iya Gak apa-apa Kalo dulu yang nonton 2 kan? Iya Sekarang Kalo sekarang Sejuta 2 miliar Anjay Amin 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 Betul sekali Nah ini bagus nih Doain 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 Aku kan selalu mendoakan yang backbone Wih mengerikan bro Aduh konten ini mengandung bawang guys Terus apalagi selain lampu head unit Paling akhir ini sekarang velg Apa tujuannya mau ganti velg itu apa sih? Kenapa kepikiran ganti velg sih? Biar cakep Karena gue kan pengennya yang gede-gede gitu loh Apanya nih yang gede? Apa? Apa yang gede? Ya kan suka yang gede kan? Velgnya Tah Velgnya Otak Tolong Engga Kalo aku pengennya yang gede juga Apa? Nimpinya yang gede Gitu loh Oke Bisa Terus aku kan pengen Kok aku kok ngomot? Ya Ya gapapa Ya gapapa Ya gapapa Pengen velg yang gede Terus panjang Apa? Apanya yang panjang? Emang ada Ada Jadi gini Gini Emang ada velg panjang Jadi gini Gini Pelegnya gede Tapi umurnya panjang Jadi awet Betul Betul Aduh Makanya Udah gue udah pengen kata-kata nih Gue kesini kan Ngeliat rekomendasi dari Youtube juga Oh gitu Makanya kesini Nah itu tadi mau nanya sebenernya Nah Udah dijawab dulu Kok bisa tau KSR sih gitu kan? Gara-gara Youtube sih Media Dan diliat-diliat dari Review-review orang yang pernah kesini gue Rekomendasi Dan gue coba kesini juga rekomendasi Dikasih buka Dikasih buka Emang kebetulan aja lagi buka puasa Dan bisa fitting 4 peleg sekaligus Yoi Itu sih suka sih Gak sih tadi eksperimen Harusnya sih gak boleh Harusnya gak boleh Harusnya gak boleh Karena kita hanya menjual barang-barang yang baru Betul Jadi barang yang udah dipakai Even itu cuma dipakai 100 meter Itu udah mundur kita udah second Betul Kayak gitu Tadi eksperimen doang Tidak boleh ditiru Yes Betul Kalau beli disini Ya cukup diliat aja guys Maju mundur dikit boleh Maju mundur dikit boleh Kayak Maju mundur Maju mundur Apa itu? Apa itu? Ya sangat ngetes pellet Testing Terus apa lagi? Lampu, head unit, pellet Udah sih baru itu aja Rencananya kedepannya apa lagi? Pengen ditambah sunroof Oke Biar kayak Alphard Oke Tambah yang sunroof Bisa Paling tambah dia aja di dalem Selain sunroof Apa lagi rencananya kedepannya? Tadi gue liat interiornya juga udah diganti ya Udah itunya kursi Apa sih namanya itu? Ini Nah Gitu Betul Nanti kasih tulisan aja lah Itu joknya Jok Gulit jok Betul Merah Eh hitam Hitam Benang merah Benang merah Sekarang banyak? Hitam Hitam lips merah Hatinya? Merah Merona Enggak Enggak Udah next Oke next Kamu belum pernah dimorbi sama sekali? Kenapa? Lebih seneng ori sih Lebih seneng ori apa gak ngerti cara modifikasi? Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Aku pengen ganti velg juga Cuman Cuman pengen ganti velg aja sih Kalo yang lainnya emang gak Padahal ya kalo adjust itu Dikasih modifikan tipis-tipis Itu jadi keren banget Pertama ganti velg Kedua ganti head unit Ketiga ganti audio Keempat Ganti mobil Ganti mobil Mobil apa? Itu keren Mending ganti mobil aja Gak apa-apa Nanti digantiin sama mas Serius? Digantiin sama mas Nah Digantiin Lu kurang sama gue Tengah kan GoPro jangan lupa dipasang Ya Oke lanjut lagi Lanjut Nah sekarang nih Pertanyaan terakhir Dan yang paling susah Oke Aku akan tanya Tentang mobil Sama kalian Mbak dulu deh Eh Kak Kak dulu deh Mobilnya apa? Jess Wanda Jess? Iya Wanda Berapa CC? Gak tau Gak tau Berapa silinder? Gak tau Bensinya apa? Bensinnya Bensinnya Pertamaks atau Pertale Gak gimana? Pertamaks atau Pertale Gak tau sih Yang isi bensin siapa sih? Kalau aku yang isi Aku maaf Isinya Pertale Tapi kalau pas Papa aku yang pakai disini Oh ini Dini Ya Terus Tahun berapa mobilnya? 2016 itu kalau gak salah Transmisinya apa? Aku gak ngerti, aku cuman ngertinya Pakai, aku ganti oli pun gak ngerti Kecuali udah dimarahin banget, ganti oli, ganti oli baru Servis, servis, baru servis Jadi itu kalau gak diingetin, oli gak diganti, gak diservis Iya, itu baru diservis kemarin setelah ada 4 bulan gak dicek oli gak sih 4 bulan, 4 bulan masih oke sih Yang penting jalannya gak jauh-jauh Kan aku sering belak-balik Bandung Purwakarta Nah, kamu harus follow instagramnya HSRW Disitu banyak tuh pengetahuan tentang otomotif Jadi jaman sekarang bukan hanya cowok yang harus bisa modif Yang bisa ngerti otomotif, tapi cewek juga banyak Iya, iya Oke? Oke Ajarin dong Ajarin modif Gak bisa, gue gak bisa ngajarin modif Kenapa? Gue cuman bisa ngajarin dia supaya sayang sama gue Kamulah satu-satunya Bah, sekarang kita tanya Mas Zen Mas Zen Mobil lu apa? Lamborghini hitam Hahaha Gembel halu biasa, gembel serta Hahaha Apa mau bilang kan? BRV BRV Berapa sih sih? Oke 1.500 Betul gak? Enggak Salah 1.498 Beda dikit Beda dikit Beda dikit Beda dikit Beda dikit doang 1.400 Yang namanya kalah ya kalah Iya Yang namanya salah ya salah Walaupun cuman beda 0,1 0,2 Iya sih That's life Hidup tuh seperti itu Kita sebagai manusia harus bisa menerima kekalahan Iya Tapi sebagai manusia harus bisa memahami juga Mengergai yang salah Tidak bisa Oke Cewek harus selalu Berapa silinder? Berapa silinder? Tidak tahu? Enggak 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 Terlalu mengerti tentang mobil Iya Aku mengertinya cuman perasaan dia Tina Tina Rikosuku Hihihi Barat Selanjutnya ini apa? Pertama Berapa waktuannya? Tidak Tidak tahu saya Hahaha Berapa? Pertama Bentar Ini lagi sekolah Bukan Ini lagi di siar Bukan kalian doang gue yang eksperimen Gue juga Itu ada kamera disitu Disitu Disini Ada banyak Dan Disini Kambahin tangan Aku nyerah Oke lanjut Ya udah deh gitu aja Mas Lu kan pernah nyobain Jadi youtuber mulai dari 0 gitu kan Sampai akhirnya lu bisa dengan view Sampai berjuta-juta Segala macem Lu punya tips gak sih buat temen-temen Gue yakin sih pasti banyak banget nih sekarang Orang yang lagi pengen Gue juga pengen deh Bikin apa namanya Investasi gitu loh Bikin konten Jadi konten kreator Ada gak sarannya? Tips dan saran lah Tips menurut gue sih Konsisten yang paling utama Terus selalu memperbarui ide-ide yang baru Jadi jangan terpaku dengan ide yang ini Harus memperbarui ide-ide yang baru Ya terus semangat Dan kalo misalkan kalian pengen serius di youtube Jangan sampai berpikiran Uang Uang dan uang Karena itu sangat Susah lah Kalo menurut gue lebih ke kontennya apa dulu Yes Nanti kalo untuk uang Oke semangat Konsisten Terus belajar Jangan pernah merasa puas aja Kalo merasa puas itu Jangan pernah merasa Puas Karena kalo merasa puas Kita gak mau belajar lagi Belajar lagi Betul Gitu Ada lagi kak? Udah Udah boys gitu dulu Obrol-obrolannya Notifnya kali ini Cukup Cukup padet ya Bercandanya Padet sekali Padet sekali Tapi memang Bisa dibilang Mas Zen juga salah satu inspirasi Dia Dari Dari nothing sampai jadi everything gitu kan Dari yang videonya yang nonton cuma 2 ya Iya betul sekali Gue Gue lagi Sampai sekarang 2 juta udah lebih lah ya Bismillah Udah lebih dong pasti Udah ada kan Kayak gitu Ambil sisi positifnya Yang juga TV di buang-buang Begitu dulu Notif kita kali ini Gue diri sempur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ingat velg HSM Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati We are going to See you APRM Udah Action ��이 Trust N Play 木